Intro Ilkay Gundogan mau pindah, tetapi masih ragu dengan Barcelona Ilkay Gundogan sebenarnya mau saja bergabung dengan Barcelona di musim tahun 2023 dan 2024 Akan tetapi ada keraguan yang muncul di benaknya akibat pelanggaran regulasi finansial yang dilakukan Barcelona Gundogan seharusnya bisa berseragam blaugrana pada musim panas 2023 Ia akan langsung menyetujui kontrak dari Barcelona begitu kontraknya di Manchester City selesai Kontraknya sendiri di Man City akan habis begitu musim tahun 2022 dan 2023 berakhir Dengan kata lain Gundogan akan bergabung ke Barcelona secara gratis Sekilas proses transfer ini tidak akan berbelit-belit Barcelona dan Gundogan sama-sama saling menginginkan Namun ternyata Gundogan punya satu kekhawatiran Keraguan Gundogan muncul bukan karena menganggap Barcelona tidak berduit Masalahnya adalah regulasi finansial di La Liga Saat ini Barcelona melanggar regulasi finansial dan sedang mendapat hukuman dari La Liga Masa depan Sergio Ramos di PSG masih abu-abu Paris Saint-Germain masih mencari formula kontrak yang tepat kepada Sergio Ramos Sang pemain masih mungkin akan bertahan, tetapi juga bisa pergi Kontrak Ramos memang akan segera habis begitu musim tahun 2022 dan 2023 berakhir Setelah itu dia akan berstatus bebas transfer dan bisa bergabung ke tim mana saja secara gratis Pembahasan kontrak baru Ramos diakini banyak laporan tidak akan berjalan mulus Masalah finansial yang menghantam PSG jadi momok terbesar Manager Christophe Galtier juga tidak bisa memastikan masa depan pemainnya itu Semuanya akan jadi keputusan klub Menurut Galtier pembahasan kontrak baru Ramos masih terus berlangsung dengan PSG Ada satu faktor yang bisa membuat PSG mau mempertahankannya Yaitu jiwa kepemimpinannya Manchester United tertarik rekrut Ahraf Hakimi Ada rumor baru beredar mengenai perburuan back kanan baru Manchester United Setan Merah dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa Ahraf Hakimi dari PSG Salah satu agenda Manchester United di musim panas nanti adalah belanja back kanan baru Setan Merah mencari sosok yang bisa menggantikan Aaron Wan Bisaka Karena sang back dilaporkan akan cabut di musim panas nanti Saat ini sudah ada beberapa nama back kanan yang dikaitkan dengan MU Beberapa bahkan sudah dikabarkan dinego oleh pihak Setan Merah MU sudah menemukan kandidat yang ideal untuk posisi back kanan mereka Setan Merah tertarik merekrut Ahraf Hakimi dari PSG Menurut laporan tersebut Manchester United sangat tertarik dengan prospek merekrut Hakimi di musim panas nanti Ini disebabkan Hakimi sudah punya reputasi yang apik selama 5 tahun terakhir PSG geram Lionel Messi tidak minta izin saat pergi ke Arab Saudi Paris Saint Germain marah dan akan memberikan sanksi atas kelakuan Lionel Messi Sang mega bintang melakukan perjalanan ke Arab Saudi tanpa izin dari klub sampai harus absen dari latihan Messi beserta keluarganya sudah berada di Arab Saudi Tidak sampai sehari setelah PSG kalah 1-3 dari Lorient PSG tidak memberikan izin terakhir bagi Messi melakukan perjalanan tersebut Manager Christophe Galtier dan Direktur Luis Campos pun tidak tahu menahu soal itu Atas kelakuannya itu PSG dibuat panas Tidak hanya di level para petinggi, tetapi juga di ruang ganti Beberapa pemain dilaporkan tidak senang dengan Messi yang meninggalkan latihan Messi pergi ke Arab Saudi bukan dalam rangka liburan Ia dan keluarganya pergi untuk memenuhi undangan Undangan itu ditawarkan langsung dari pihak Arab Saudi Itu jadi bagian dari tugas Messi sebagai duta pariwisata Arab Saudi Saingi MU, Chelsea juga incar jasa Neymar Manchester United punya pesaing untuk mendapatkan jasa Neymar di musim panas nanti Chelsea dilaporkan bakal tampil all out untuk merekrut pemain PSG tersebut Satu dekade terakhir Neymar disebut-sebut sebagai salah satu pemain terbaik di dunia Ini disebabkan ia memiliki kemampuan di atas rata-rata dan produktif dalam menciptakan gol dan asis Belakangan Neymar dikabarkan akan cabut dari PSG Ia dikabarkan akan didepak raksasa Perancis itu untuk mengurangi beban gaji mereka Chelsea sangat serius ingin merekrut Neymar Pasalnya The Blues butuh penyerang baru di musim panas nanti Chelsea bakal kekurangan penyerang di musim depan Pasalnya Romelu Lukaku dan Pierre-Emerick Aubameyang dilaporkan bakal cabut dari Stamford Bridge Tampak 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 Tamp